Halo teman-teman Pembahasan yang kemarin saya bahas Akan kita bahas di video ini Sekarang ada video biar lebih enak dijelasin Jadi terkait Harga Jadi begini Kemarin saya katakan bahwa Kalau kita mengikut Pasar yang harganya Pasar itu akan semakin persaingan harga Maksudnya akan melakukan persaingan harga Antara sama pejual Otomatis akan melakukan Press harga terus menurun Ya mungkin untuk Beberapa penjual yang memang Mereka importir Agennya Mereka punya stok barang banyak Dan punya linknya Dan memang barang Rata-rata dimonopoli oleh mereka Barangnya di mereka semua Tapi gimana buat teman-teman yang mau coba untuk berjualan Masuk terjun pasar itu Dengan budget yang pas-pasan Tapi ingin Berjualan dengan produk tersebut Produk yang sama Kebanyakan kan kita pikir Produk itu harganya udah hancur Kita gak usah main deh Cuma karena udah sistem Penjualan melalui marketplace semua Melalui online Commerce segala macam Mau gak mau mungkin akan ada produk yang sama Kita jualkan gitu loh Nah gimana sih Caranya supaya kita gak terjun Kedalam persaingan harga tersebut gitu loh Dengan nama-nama yang kita ada Kita cuma mampu bisa stok beberapa barang Tapi kita bisa dapet Income atau profit yang Juga Portir gitu loh buat kita Gitu Atau caranya Ada beberapa cara Kali ini kita akan bahas Yang pertama dulu ya Disini jadi Kalau saya Kasih contoh Barangnya disini Jam ini ya Nah jadi jam ini Jam Tangan ini Ini merupakan jam yang sangat Laku banget Dan di pasaran tuh laku banget Ya kualitasnya KW Tapi Modelnya unik gitu Jadi KWnya pun laku sekali Kita lihat disini pasaran harganya Rp78.000 Rp79.000 Ya kan Ada yang jual Rp81.000 Memakai foto original Kalau ini memakai foto yang memang KWnya Rp78.000 dan terjual Rp60.000 terjual Rp79.000 terjual Rp73.000 Barengnya sama Fotonya tuh rata-rata hampir sama Foto dari agen gitu Yang terpakai Rp78.000 Rp50.000 sampai Rp100.000 Rp50.000 sampai Rp95.000 Terjual Rp98.000 juga Ya kan Dijual Rp35.000 Ada yang Ini ya beda Ini dijual Ada yang jual Rp10.000 Rp10.000 terjual Ada lagi yang jual Ini Rp99.000 sampai Rp227.000 Dan ini Jual Rp78.000 Rp60.000 terjual Nah Yang seperti ini Mereka ini adalah Importernya lah Mereka yang ngambil barang langsung Di angin resmi Langsung ke importernya Langsung dapet barang banyak Mereka stok Barang udah berada sedikit Karena banyak Beberapa Agen disini Dan mereka sudah Memain di Marketplace Terjun disitu Otomatis Pesaingan harga mereka Makin menurun Dari yang Rp100.000 Mereka turunin Wah sama Turunin Rp2.000 Turun lagi Rp95.000 Sampai sekarang Akhirnya harga di Rp78.000 Nah Jadi Teman-teman Saya punya pikiran Jadi Saya punya Saya punya peluang Enggak disini Kalau teman-teman Terjun disini Teman-teman Abis Ya Kalau lah ambil 5 barang 10 barang Cuma bisa Dikasih harga Ya mungkin Dapet cuan Rp5.000 10.000 Kalau di Marketplace Nah disini Saya kasih tau Saya Melakukan Satu hal Mereka jual Seperti ini Tapi Lihat yang saya jual Disini Saya jual Di res harga Rp220.000 Sampai Rp430.000 Dan terjualnya Itu Sebanyak Rp52.000 Rp52.000 Gitu Jadi ketika Disitu ada Range harga Yang kalau kita beradu Dengan imporsi Mungkin gak Stok barang banyak Supaya dapet harga murah Kita cuma dapet Cuannya Rp5.000 Sampai Rp10.000 Tapi disini Saya menjual Dengan Harga Rp220.000 Sampai Rp430.000 Dan terjual Rp50.000 Terjual Bayangin Range harganya berapa Kenapa saya bisa Mampu jual Seperti ini juga Saya juga lihat-lihat Produknya Barang ini bagus Produknya bagus Kualitasnya bagus Tapi kalau sudah Atau persaingan harga Sama agen Saling disikut Saling turun-turun Harga Dan mereka jual Di Marketplace Maka penjual Pembal Baru newcomer Atau yang enggak punya Model gede Habis Padahal barang itu Bagus Dan worth it Kalau dijual Dengan harga Lebih tinggi Nah disini Saya memainkan itu Kita harus punya Improvisasi Atau kita punya Sesuatu Yang meningkatkan Value barang tersebut Bagaimana caranya Jadi saya kasih Saran teman-teman Jangan beradu Untuk ikut Berdarah-darah Sikut-sikut Satu Yang akan saya kasih tau Teman-teman Harus bisa Memberikan value Yang bagus Sama seperti Misal foto model Kalau di foto Itu Fotonya salah-salang Kan Pasaran Dan jelek Tapi Kalau ini kita kemas Dengan sesuatu yang Lebih bagus Contohnya seperti ini Barang ini Saya kemas lagi Dengan foto Yang lebih menjual Nilainya Dan tentunya Harus kita cek Barang yang kita kasih Kepada Customer Harus yang terbaik Kita cek dulu Quality control Ini teman-teman lihat Di foto sendiri Sama teman-teman Di foto sendiri Di konsep sendiri Fotonya Di ambil dari angle Yang kira-kira Bagus dan pas Dan cari background Yang menunjang Ini Oke Yang ini memang Bagus Dan kita bisa Meningkatkan lebih bagus Lagi Dengan teknik ini Jadi foto Itu menentukan juga Tapi asal Jangan Barang yang Barang yang Murahan Dijual Dengan harga yang Itu tidak bagus Nah lihat Dengan detailnya Kita tunjukin Detailnya Di setiap itu Kita tunjukin detailnya Oh ini detailnya Ini detailnya Pembeli itu Ingin suatu produk Yang detailnya jelas Dan Di foto pun Wah ini ganteng Kalau dipakai Keren dipakai Nah jadi Ya ini Saya bilang Ini salah satu Tadi ini bisa digunakan Kita tingkatkan Value-nya Dari tampilan visualnya Ya kalah kan Yang tadi terjual 60 Dengan harga 78 ribu Ini saya jual Dari 220 Sampai 30 Dan sudah terjual Sebanyak 52 Jadi Be smart Jangan mau Kita adu-adu Seperti itu Habis kita sama Kalah lah Slop kita juga Pasti Tidak akan Banyak Nanti Untuk Beberapa Apa Teknik-teknik Yang lain Maksud saya Cara-cara yang lain Yang bisa untuk Meningkatkan value itu Nanti akan saya kasih tau Yang pasti Buat teman-teman Yang punya Ingin ikut Perjualan Apalagi zaman Demi sekarang Jualan online di rumah Barang yang sama Teman tau Wah harga udah hancur Teman-teman beli deh Barangnya Ya untuk sampel aja dulu Beli satu Atau tiga Berapa seri Yang warnanya banyak Teman-teman foto sendiri Atau mungkin ada Saudara yang bisa Dijariin modelnya Atau apa Dengan Backgroundnya yang oke Segala macem Ya ditingkatin value nya Insya Allah teman-teman Bisa punya pasar sendiri Dengan harga teman-teman sendiri Tanpa pusing Mempikirkan kompetitor Ataupun Importin Ataupun agen yang sudah main Memonopoli Harga disitu Oke Sekian dulu Nanti kita lanjut lagi Untuk yang selanjutnya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh